Hai Bro Sis, kalian percaya nggak kalau ini adalah kayu bakar yang udah gue belah? Jika kamu ingin lihat penampakan aslinya, seperti ini Ini salah satu kayu jati yang gue selamatin ya, agar kayu jati ini tidak hanya menjadi tungku api dan jadi debu saja Soalnya sayang banget ya kalau misalkan kayu ini hanya untuk dijadikan kayu bakar Oke, kita lanjut ke topik aja ya mas bro Sebenernya kayu yang akan gue pakai itu adalah kayu yang bagian tengahnya, yang kotak Namun karena saya kepikiran untuk membuat asbak, jadi saya manfaatkan lagi si potongan kayu ini untuk gue bikin asbak Let's go, kita mulai ya Gue, disini gue punya tempat pakan ayam ya, jadi rencananya ini mau gue buat cetakannya Karena gue disini ada mesin gergaji, jadi gue menggunakan mesin gergaji Tapi kalian kalau misalkan mau buat seperti ini, kalian bisa menggunakan gergaji tangan ataupun gergaji besi ya Untuk resin saya menggunakan resin 108 Gue coba tuangkan resin dulu Dan gue campurkan resin 108 ini dengan katalis ya Untuk perbandingan 100 banding 3 ya Dari resin dan katalis Setelah semuanya tercampur, gue coba tuangkan si resin ini ke dalam cetakan yang udah gue sediain Setelah gue tuangin, gue langsung masukin si kayu potongan-potongannya Bekas potongannya pun juga akan gue masukin semua ke dalam cetakan ini Setelah tersusun, gue langsung tuangkan si resin warna Biru langit Ini warna dari pigment resin dicampur warna putih dari cet Setelah itu, gue coba buat adonan resin lagi Tapi dengan menggunakan cet warna emas, gue campur glitter warna biru Dan jangan lupa masukin katalisnya juga Gue masukin lagi sampah-sampah kayu Dari mulai sampah kayu, kayu sampah, ataupun sampah masyarakat Gue masukin ke dalam sini semua ya Untuk gue resin Setelah itu, gue timpa lagi menggunakan resin warna putih Untuk warna putih ini, gue menggunakan warna dari cet ya Kita susun lagi seperti biasa Dari sampah kayu, kayu sampah, dan sampah masyarakat Kita masukin ke dalam cetakan dan kita resin lagi Yang terakhir, gue coba buat adonan lagi Namun dengan warna hitam Setelah itu, gue coba masukin glitter warna hijau Dan seperti biasa ya Jangan lupa untuk memasukkan katalisnya Setelah itu, kita tuangkan sampai memenuhi bagian atas dari cetakan yang gue punya Kita tunggu udah sampai kering Saat gue bongkar cetakan Gue usahakan si cetakan dari pakan ayam ini tidak hancur Agar gue bisa pakai lagi di kemudian hari Untuk membuat keracinan dari resin tentunya ya Setelah terlepas dari cetakan Gue coba rapikan menggunakan mesin circle dan rotor Agar mudah gue bentuk sesuai pola yang saya inginkan ya Tetapi, jika kalian tidak mempunyai mesin circle ataupun rotor Kalian bisa rapikan dengan menggunakan amplas ataupun mesin gerinda Terima kasih sudah menonton! Setelah pola terbentuk Gue halus karena menggunakan amplas Plas yang saya pakai mulai dari amplas 100, 240, dan 400 Setelah dirasa udah cukup halus Kita langsung masuk ke tahap inisinya Untuk tahap akhir, gue coba semprot menggunakan pilok clear epoxy Akan tetapi, saya tidak merekomendasikan kepada kalian Jika barang yang kalian buat itu lebih besar dari ini Contohnya, kamu membuat meja ataupun kursi dengan kombinasi resin Namun, jika barang yang kalian buat itu hanya untuk dijadikan pajangan Atau barang yang kecil seperti ini Untuk kita gunakan sehari-hari Pilok ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kita gunakan Tinggalkan like dan komen di bawah video ini Share jika ini bermanfaat Dan buat kamu yang ingin tahu videoku selanjutnya Silahkan kamu klik tombol subscribe-nya bagi kamu yang belum subscribe ya Dan jika ingin saya infoin ketika saya upload video baru Kamu boleh sekalian klik tombol lonceng notifikasinya ya Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Saya Hadi dari Indori Project Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax